Jumpa kembali bersama dengan saya Petrus Marinusia Dalam kesempatan yang baik ini saya posting sebuah video Pidato full Presiden kita yakni Presiden Jokowi Dodo Saat ini beliau berpidato di Munas luar biasa Partai Golkar Mengenakan jubah atau jas kuning Dan ini tanda-tanda bahwa Pak Jokowi punya rumah yang baru Baik saya tidak panjang lebar Kita saksikan langsung pidato Presiden kita Presiden yang fenomenal yakni Presiden Jokowi Dodo Mari kita saksikan dengan sesama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang saya hormati Presiden terpilih Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto Beserta Wakil Presiden terpilih Yang saya hormati Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatyo Yang saya hormati Ketua Umum Golkar Terpilih Bapak Bahlil Lahadalia Para senior dan sesepuh Golkar Yang tidak bisa saya sebut satu persatu Yang saya hormati para Ketua Umum Partai yang hadir Yang juga tidak bisa saya sebut satu persatu Yang saya hormati Ketua DPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh tanah air Indonesia yang hadir pada malam hari ini Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia Saya senang malam hari ini Bisa hadir bersama-sama Bapak-Ibu semuanya Hadir di acara salah satu partai terbesar dan tertua di Indonesia Partai yang besar, partai yang kuat Yang telah banyak berkontribusi bagi kemajuan bangsa kita Indonesia Saya kalau melihat pohon beringin Bawaannya adem gitu Bawaannya sejuk gitu Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya Sedang terik-teriknya Kalau di bawah pohon beringin Betul-betul bawanya adem dan sejuk Berada di dekat pohon beringin Di bawah pohon beringin Membuat kita lebih teduh Malam hari ini saya merasa sangat teduh Membuat kita lebih nyaman Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman Dan yang saya senang Partai Golkar itu terbuka untuk siapapun Kalau di bisnis ini TBK Dan kita bisa lihat Sejarah-sejarah Ketua Umum Golkar Dari mana? Dari mana saja? Ada yang dari Jawa Pak Agung Laksono Pak Setiano Fanto Pak R. Langgehartarto Ada juga yang dari Sumatera Bapak Budi Salat Bakri Dari Lampung Pak Akbar Tanjung Dari Tapaluni Tengah Ada juga yang dari Sulawesi Bapak Yusuf Kala Dari Makassar Dan sekarang Ketua Umum yang sekarang Dari Tanah Papua Artinya Partai Golkar ini Indonesia banget Dan jangan lupa Malam hari ini saya pakai kuning Proalisme Proalisme Golkar betul-betul sangat terjaga Proalisme Golkar betul-betul sangat terjaga Sangat harmonis Itu menurut saya yang membuat Golkar lebih teduh dari yang lain Bapak Ibu Saudara-saudara yang Saya hormati Yang saya muliakan Ini Sehari Dua hari ini Kalau kita melihat Media sosial Media masa Ini sedang riuh Sedang ramai Setelah Putusan yang terkait dengan pilkada Setelah saya lihat Di media sosial Ini salah satu yang rame Tetap Soal Si Tukang kayu Kalau Sering buka Di media sosial Pasti tahu Tukang kayu ini siapa Padahal Kita tahu semuanya Kita tahu semuanya Yang membuat keputusan Itu adalah MK Itu adalah Wilayah Yudikatif Dan yang saat ini Juga sedang Dirapatkan Di DPR Itu adalah Wilayah Legislatif Tapi tetap Yang dibicarakan adalah Si Tukang kayu Ya tidak apa-apa Itu warna-warni Sebuah demokrasi Tapi yang ingin saya sampaikan Bahwa Sebagai Lembaga eksekutif Saya ini berada di Lembaga eksekutif Sebagai presiden Saya sangat Menghormati Yang namanya Lembaga yudikatif Yang namanya Lembaga legislatif Jadi Saya Kami Sangat menghormati Kewenangan Dan keputusan Dari Masing-masing Lembaga negara Yang kita miliki itu Mari kita Menghormati Keputusan Beri kepercayaan Bagi pihak-pihak Yang memiliki Kewenangan Untuk melaksanakan Proses Secara Konstitusional Bapak-Ibu yang saya hormati Sekali lagi Mungkin ada yang bertanya Kepada saya Kenapa Malam hari ini Saya memakai Baju kuning Kenapa Ada yang bisa jawab Saya beri sepeda Ya Baju itu Menyesuaikan Baju yang Saya kenakan Ini Untuk Menghormati Untuk Menghargai Yang memiliki acara Yaitu Partai Golkar Jangan Kemana-mana Dulu Menghargai Hajatan Besar Partai Golkar Yang malam hari ini Telah Secara Aklamasi Sudah Memiliki Ketua Umum Yang Baru Yaitu Bapak Bahlil Lahadalia Yang sekarang Menjabat di Kabinet Sebagai Menteri ESDM Saya yakin Kondisi yang baik Ini Yang terjaga Ini Dalam Proses Dimunas Ini tidak Lepas dari Peran Ketua Umum Yang lama Yaitu Bapak Air Langga Hartarto Seorang Politisi Besar Dan sekaligus Teknokrat Sejati Seorang Orkestrator Ekonomi Indonesia Yang hasil Kerjanya Betul-betul Terlihat Nyata Dan terakhir Kepada Ketua Umum Yang Baru Dan jajaran Pimpinan Golkar Yang Baru Serta jajaran Pengurus Saya mengucapkan Selamat Bertugas Kami Menunggu Kontribusi Besar Partai Golkar Untuk Negara Kita Indonesia Saya rasa Itu yang Ingin saya Sampaikan Dan dengan Mengucap Alhamdulillah Raffi Alamin Musawarah Kesebelas Partai Golongan Karya Pada Malam Hari Ini Saya Nyatakan Ditutup Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sedara Pidato Presiden kita Sangat gamlang Sangat jelas Sangat Mantap Dan Sekaligus Juga Koreksi Dari partai Yang pengusung Sebelumnya Kenapa Sampai Kader terbaiknya Terpaksa Harus kehilangan Karena Ya mungkin Di internal Pengusuh sebelumnya Ini ada yang Tidak baik Atau mungkin Presiden Jokowi Merasa Seperti Diperlakukan Kader yang Ya istilahnya Presiden itu Di bawah Ketua partai Yang diatur oleh Ketua partai Ya mungkin Sebelum jadi Presiden Boleh Tapi setelah Presiden Harus menyadari Bahwa Presiden itu Kepala negara Kepala pemerintahan Dan tidak Boleh Disetir oleh Tokoh Politik Atau ketua Partai politik Tapi Yang benar Adalah Saling Menghormati Berkolaborasi Membangun Bangsa Kebijakan Pemerintah itu Tidak harus Seijin Daripada ketua Umum partai Tertentu Tetapi Harus Bersama-sama Membangun Bangsa Terima kasih Sampai ketemu Di video saya selanjutnya Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu